. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, mengisyaratkan bahwa negaranya telah melakukan serangan balasan di wilayah Irak, Yemen, dan Iran. Dilansir dari Reuters, Yoav Gallant menyebut, serangan-serangan itu menjadi balasan yang dilakukan terhadap Israel ketika tentara Israel berperang melawan milisi perlawanan Palestina pimpinan Hamas di jalur Gaza. Serangan balasan Israel itu, secara tersirat dapat diartikan bahwa perang telah meluas ke wilayah lain di wilayah-wilayah tersebut. Di hadapan anggota Parlemen Israel, Yoav Gallant mengatakan hal itu pada Selasa, 26 Desember 2023. Yoav Gallant mengatakan bahwa Israel berada dalam perang multifront dan mendapat serangan dari tujuh wilayah. Yaitu, Gaza, Lebanon, Syria, Judea dan Samaria, tepi barat, Irak, Yemen dan Iran. Menurutnya, Israel kemudian telah merespons dan mengambil tindakan di enam wilayah, selain Gaza, tersebut. Sebagai informasi, sejak perang Gaza meletus oleh serangan Hamas di perbatasan pada Juli 12, lalu, militer Israel mengatakan mereka juga membalas serangan dari Lebanon dan Syria. Israel juga melakukan serangan terhadap militan Palestina di tepi barat yang diduduki. Sejauh ini, IDF belum mempublikasikan serangan militernya di Aman. Yang mana menjadi tempat kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran telah melakukan peluncuran rudal dan drone jarak jauh ke Israel.